Pertanyaan kenapa orang-orang yang tidak melakukan acara selamatan kematian atau tahlilan dikatakan aliran wahabi? Padahal kalau begitu para sahabat wahabi, para tabi'in wahabi, Imam Syafi'i wahabi, Imam Ahmad wahabi, Imam Malik wahabi, Imam Abu Hani pahawabi, wahabi, dan seterusnya. Karena mereka juga tidak tahlilan. Bahkan Imam Syafi'i dalam tegas mengatakan haram tahlilan. Dibenci. Kumpul-kumpul di tempat ahli mayid. Hanya kumpul-kumpul saja. Tidak upacara tahlilan. Tidak upacara makan-makan. Tapi hanya kumpul-kumpul. Beliau telah mengharamkannya. Apa kita mau katakan Imam Syafi'i wahabi? Padahal Imam Syafi'i telah lahir seribu tahun sebelum Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Imam lahir. Jadi semua yang menuju kepada sunnah, wahabi. Bahkan pernah kejadian. Sebagaimana diceritakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Al-Imam Rahmatullahi Al-Alih. Seorang dosen Kristen. Mengajar di salah satu universitas. Dia menjelaskan tentang pergerakan atau da'wah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Demikian cermatnya. Demikian semangatnya. Karena barangkali dia guru sejarah atau apa. Jelaskan. Orang Nasrani. Dosennya. Murid-muridnya, sebagian muridnya mungkin ta'asub madhabiyah. Akhirnya muridnya itu mengatakan, Ustadz kita ini wahabi. Sampai orang Kristen pun dikatakan wahabi. Dan itu kejadian. Ustadz kita ini wahabi. Hanya karena sang dosen menjelaskan tentang pergerakan da'wah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi, 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 wahabi. Padahal da'wah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka mengikuti para ulama yang sebelumnya. Bahkan keluarlah tuduhan-tuduhan yang miring terhadap beliau. Sampai jumpa di video selanjutnya.